Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Oke, thank you. Udah subscribe. Barusan nyanyinya kayak begitu, Tadi langsung nulis ketakutan terbarunya. Kita bisa. Bagus banget, Amir. Aku nggak jadi menyanyi aja. Emang sibuk. Dulu kan kita iboy. Terus ada? Terjadi lagi kisah lemah yang telah berbicara. Terus sukses nggak? Nggak lah. Kalo sukses ya, kita udah jalan-jalan di mana-mana. Boy bear-nya nggak laku. Boy bear-nya bubar. Oke, oke. Kita lanjutin lagi ke It's a Match. Di pertanyaan yang ketiga untuk Indra dan Cutari. Siapakah nama lengkap dari anak Ersa Mayuri? Sebentar. Ini harus ada pelurusannya sedikit ya. Aku kan panggilannya panggilan sayang ke mereka. Jadi nama asli itu gue lama lengkap agak-agak. Malesan. Ini kok melando ini. Pemelaan. Jadi bukan diliatin dulu jawabannya tapi pemelaan dulu. Karena udah tau pasti salah. Iya bener nih. Kalo Kika itu Aiska Ferana. Kalo Talula. Ula tuh Talula. Talula. Talula jauh hari gitu. Kalo jauh hari dong. Ih lo lupa nama anak lo sendiri. Tadi gue. Apa sih liat-liat. Kan emang bener. Harus liatin dong. Padahal nama anak ibunya ini ya. Ini Aiska. Aiska. Aco. Yang ini Talula. Aiska panggilannya Kika. Talula. Ula. Yang lengkap kan dimintanya lengkap tau. Tadi gue udah bilang jalanan lengkapnya. Yaudah mbak gapapa yang penting tulis gitu loh. Yaudah. Tapi memang di nama aktenya. Kika pake garis miring juga. Bener. Aiska garis miring Kika. Oh ada. Bener ya di aktenya gitu ya. Nama lengkapnya adalah. Aiska Ferana bener. Jeng 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 jeng. Bukan nih. Bener kan. Eh pake V bukan pake A. Oh udah beda dikit lah. Gapapa. Yang penting gak pake P. Sebentar. Tapi. Talula. Katanya jauh hari. Talula jauh hari. Emang namanya Talula jauh hari. Jauh hari bapaknya. Hei. Lupa nama anak sendiri. Hei. Maka dia masih lupa. Tapi. Tapi ini ya yang hebat ya. Menurut gue ya. Walaupun. Tidak lengkap. Tapi kan biasa pasti manggilnya. Kika. Ula. Tapi dengan tau nama aslinya aja segini. Mbak Arce bener. Hei. Malayokan. Malayokan. Ya baik banget ya. Baik banget ya. Tapi ya baik banget. Sebelum kita main bermainan berikutnya. Ini dikumpulin dulu. Nantian dong kalian tebak. Siapa nama anak gue. Hei. 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 Gue tau. Siapa ayo. Pasti belakangnya sesuai nama ibunya. Belakangnya ada yellownya. Kan lo mau nikah sama di sini. Yellow. Belakangnya yellow. Yellow. Dadang yellow. Dadang yellow. Dadang yellow. Dadang yellow. Baik. Hei. Mereka bertiga ini. Dikenal juga. Dikenal juga. Dengan. Sebagai presenter. Presenter infotainment. Benar. Sama sama kamu dulu. Hei hei. Kalau kamu masih. Kan kita enggak enggak ya. Kita enggak enggak enggak. Curhatan dari hati. Oh saya enggak. Saya enggak. Saya enggak ikut ikutan. Kalau mereka enggak ikut itu. Yalah. Mereka ini. Dikenal. Mereka ini. Dikenal sebagai presenter. Mereka ini. Dikenal juga sebagai presenter infotainment. Kita akan kembali mengetes pengetahuan. Aduh. Gagak tahu. Pengetahuan umum. Umum. Aduh enggak tahu deh gue. Pengetahuan umum seputar selebritis. Ya sama aja. Sebentar. Yang tengah ini laganya paling sok polos ya. Wah enggak tahu deh gue. Enggak tahu deh. Tapi. Percaya enggak? Ini kan tahunya kalau lagi kerja doang ya. Pas udah kerja enggak tahu. Enggak pernah tahu. Gue enggak tahu. Ini kayak Syabila ini gue enggak tahu. Hei Nabila. Nabila. Tapi kalau yang tadi pakai jirbab kalau tahu ya. Tapi jangan ngeloh. Oh. Terkenal. Baik. Kita akan masuk di. Versus. Ini dia versus. Ini gimana mainnya? Oh sebentar. Semua. Semua. Akan menjawab pertanyaan dari kita. Oke. Dan yang salah akan kita beri hukuman. Waduh. Hukumannya. Hukumannya. Apa ini? Sudah. Sudah, India. Ya ini. Udah terlalu banyak hukuman. Udah. Udah enak. Kenapa sih? Tenang. Apa? Dikutuk. Dikutuk ya. Ini hukumannya tenang. Akan masuk pakai. Tombel palsu. Tombel palsu. Ternang. Tenang. Tapi ketika pakai tompel. Karena kan tompel ciri khas. Jadi pas pake lompel nanti ngomongnya harus berubah. Serius? Serius? Ya ya cobain ya. Oke baik, yang pertama dari Ersa Mayor. Matilah nih. Pertanyaannya adalah. Ya itu jawabannya. Siapakah nama public figure yang baru saja dikabarkan menikah dan sangat heboh di sosial media? Yang tadi lo ngomongin ya? Aku tau, aku tau, aku tau. Jawabannya adalah? Amin dan Evelyn. Kenapa Ebo? Kenapa Amin dan Evelyn belian? Kan yang baru-baru. Kenapa Ebo emang ngikutin timelinenya banget? Ngikutin. Kenapa sih follow? Aku first like. Oh gitu lu selagi. First like call back kakak. First like call back kakak. Kenapa yang dipilih Amin sama Evelyn? Karena yang baru-baru ini aja. Terus heboh kakak. Hebohnya kenapa sih? Hebohnya ya. Heboh. Ya heboh. Pernikahannya rame. Rame. Yang datang banyak. Banyak yang datang. Tapi bukan itu kata diem-diem. Tapi kok kak Ersa tau ya? Apanya diem-diem orang ada di sosial media. Sebelumnya gak ada yang tau makanya banyak yang tau. Sebelumnya mereka juga belum tau mau nikah. Oh gitu ya. Jadi sebelumnya mereka juga belum tau. Kalau bener-bener kakak. Udah tau udah tau. Udah tau. Udah dikau gak tau. Iya kan ya. Ini sebenernya rame jawabannya itu. Jawabannya kita kecil itu ya. Ya. Amin dan Evelyn. Udah hal tadi belum menyimak. Ya. Tanya belum lengkap. Iya. Salah. Siapa nama publik figur yang baru saja dikabarkan menikah dan heboh di sosial media. Dengan salah satu aktor Malaysia. Prisya Nasution. Prisya Nasution. Aduh. Sama. Ya. Malah deh. Harus ditemper. Iya. Bentar ibu. Belum selesai tadi pertanyaannya. Boleh gak pilih sedikit disini? Oh jangan. Kelihatan. Oh ini jebangan. Nah coba. Apa kabar Pak Echa? Apa kabar Pak Echa? Segera baik. Iya. Ini yang cantik. Yang ganteng. Kita bikin ngomongnya ganggu. Aduh. 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 Aduh enak. Kayaknya udah nyambung ke urat-urat langsung bulunya ya. Baik. Baik. Berikutnya. Ke ujung sebelah sana dong. Kakak Cutari. Anehnya lompat-lompat gitu. Iya. Suka-suka disini. Apa nama ras kucing yang terkenal? Waduh. Kucing. Dengan awalan huruf P. Hah? Salah satu ras kucing. Jenis kucing. Tapi enggak. Ntar gue dibilang tau banget. Ada sping. Spings itu yang tanpa bulu. Yang tanpa bulu. Anggora. Bulunya lebat. Cantik. Ini juga termasuk dengan bulunya yang cantik. Ras kucing. Kita kasih bantuan. Huruf awalnya P. Oke. Tapi terusin dulu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Terusin dulu. Enggak. Sampai habis. Sampai habis. Ya apa dulu. Emang bukan itu pertanyaannya. Huruf P apa. Ini adalah bridging menuju pertanyaan. Oh iya iya. Oh iya iya. Persi. Persia. Persia benar. Nah ini ada kabar seorang public figure mengaku keturunan Persia dan Belanda. Oh iya. Yang heboh dengan kecantikannya. Dan katanya sekarang. Berhubungan dengan pria yang baru bercerai. Pria yang sudah bercerai. Ini lagi heboh. Lagi heboh. Boleh dibantin. Ini lagi heboh. Yang sedang heboh. Dikasih. Kelu-kelu. Hubungan. Tapi lagi heboh. Kita gak tau gini gimana ya. Seorang pria yang baru bercerai. Ada hubungannya. Kita gak tau nih beritanya nih. Ada bayangan perceraian. Persia Belanda. Cantik ceritanya. Siapa? Siapa sih? Ayo. Malah nanya gue siapa sih? Siapa Ndre? Gak tau gue. Udah lu ngaku aja deh. Bukan. Bukan gue dong. Gak tau. Namanya inisial. Ini nama orangnya. Persia. Persia. Dewi Persia. Lu nanya nama orangnya. Atau lu nanya persik. Dewi itu persik gitu. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Bentar ya. Maaf gak bisa bantu lagi. Asik banget. Enak. Ini orangnya mau urasa boleh bantu nih. Oke. Kita belum gak tau. Siapa Persia. Persia Belanda. Nikah sama orang. Persija kali Persija. Bukan. Aduh bola. Nikah sama. Pria. Berhubungan dengan pria yang sudah bercerai. Siapa sih? Yang bercerai banyak. Gak cuman dia doang pria. Makanya siapa? Siapa ya? Aduh gak tau udah. Gak tau gak tau gak tau gak tau. Ini terlalu berat. Coba anu buat luasa ini. Buat luasa lagi. Siapa sih? Kalau cewe yang suka-suka posting. Yang pake. Apa namanya softlens. Eh gue juga pake softlens. Terlalu banyak. Gue pake softlens. Yang cantik. Pake branded-branded. Siapa nih? Syahrini. 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 Enggak tau. Udah bilang tadi itu juga. Aku gak bilang siapa-siapa. Kayak kita denger. Syahrini. Syahrini. Eh gak tau. Kita kunci jawabannya. Kalau gak tau juga salah. Mening asal nebak. Siapa? Ayo. Dari pada disuruh pake tompel. Syahrini. Ayo deh. Kita kunci jawabannya Syahrini. Muka, 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 muka. Ya biar lama ya durasinya. Oke. B. Syahrini. Baby. Baby, baby. Baby Romeo. Oh iya. Siapa? B. Bela Sofi. Bela Sofi. Bela Sofi. Oke. Bela Sofi itu. Bela Sofi. Itu bukan jawabannya. Salah. Karena jawabannya adalah. Kumalasari. Dengan Gali Ginanja. Oke. Karena salah. Cutari harus dipasang. Tompe. Aduh. Aduh. Tuh. Biar kembar kirikanan. Coba. Apa kabar kakak tari? Tompe. Tuh. Oke. Ini. Ini yang. Biar kembar kita mirip. Dari dulu bukannya dibilang murid. Ini yang tengah. Kita akan pasangin tompel juga. Yap. Tapi. Satu muka. Satu muka. Tepelin dulu semuanya. Kita akan ajak ngobrol berikutnya ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Dan kemana-mana tetap di. Morning Babe. Terima kasih. 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 Terima kasih.